Dinilai membahayakan dan dapat mengganggu proses belajar-mengajar, siswa permainan Lato-Lato dilarang dibawa ke sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Oku. Permainan Lato-Lato akhir-akhir ini tengah booming di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Oku. Lato-Lato sendiri mengeluarkan suara cukup bising dan membahayakan jika tali pengikatnya lepas. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan Kabupaten Oku sudah mengeluarkan kebijakan agar Lato-Lato dilarang dibawa ke sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Oku, permainan tradisional boleh dibawa ke sekolah jika terkait dengan pelajaran memuatan lokal. Namun, khusus Lato-Lato dikhawatirkan dapat menimbulkan kebisingan sehingga bisa mengganggu aktivitas belajar dan mengajar di sekolah. Selain itu, juga berbahaya karena tali pengikat bisa saja terlepas saat dimainkan. Sekarang lagi booming permainan Lato-Lato. Di berbagai tempat juga pemerintah provinsi informasi sudah membuat surat edaran melarang kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah untuk membawa Lato-Lato ke sekolah. Melalui kesempatan ini juga saya menghimbau kepada kepala sekolah dan guru agar dapat menertikkan siswa-siswinya masing-masing. Terutama terkait dengan Lato-Lato ini. Karena di samping itu sebagai suatu permainan, tetapi juga ada efek negatif dari permainan itu. Terutama melimbulkan suara bising, kemudian kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Seperti terkena dari Lato-Lato yang sedang dimainkan, apabila lepas dari talinya itu bisa membahayakan. Al-Farisi juga menambahkan, sekolah boleh mengizinkan siswa membawa permainan tradisional yang memang berkaitan dengan mata pelajaran muatan lokal yang menjadi program setiap sekolah-sekolah. Itu pun terbatas hanya pada saat jam pelajaran berlangsung saja. Ari Pranika, Maul TV